Bapak-Ibu Nina dan juga ada Mas Daniel sudah bergabung bersama kami di sini, penggiat anti korupsi. Kita mau minta tanggapan Mas Daniel dulu dari sekian proses kemudian jelang pemilihan menteri-menteri akan duduki Kabinet Jokowi-JK ini. Anda melihatnya seperti apa? Apresiatifkah dengan langkah indahkan Jokowi ini atau bagaimana? Ya, pertama yang harus kita ingat itu adalah misalnya sebelum ketika Jokowi kampanye, kita ingat sekali ini koalisi tanpa syarat, kita tidak akan bagi-bagi kursi, kita tidak macam-macam kalimat-kalimat normatif yang sebenarnya agak lucu diungkapkan oleh seorang politisi. Nah kemudian pada proses penetapan Kabinet itu justru bertolak belakang. Jadi saya pikir ini kritik pertama, ini adalah fakta pertama yang harus diakui Jokowi bahwasannya tidak semudah itu loh, ingin menunjukkan perubahan dengan kompleksitas dan pengaruh politik yang juga tinggi, dengan konflik of interest yang juga tinggi. Nah ini justru menjadi peringatan bagi Jokowi agar dia harus lebih, ada tanda kutip yang paling penting catatan kita buat Jokowi, agar dia lebih independen dalam tanda kutip sebagai seorang presiden. Independen seperti apa maksudnya di sini? Saya pikir Jokowi harus berani menolak pengaruh-pengaruh yang sifatnya mendesak dia untuk memasukkan seseorang dalam poin tertentu yang kemudian bermasalah. Itu poin pertamanya. Kemudian kedua ketika dia menjabat nanti saya pikir juga harus berani untuk memotong atau mencegah kebijakan-kebijakan yang merugikan publik dengan konflik of interest yang tinggi tadi. Itu jadi sangat penting. Kemudian ketiga saya melihat format kabinet yang akan diumumkan Jokowi misalnya dulu dia akan sebut kabinet ramping. Dengan itu janji lagi itu. Anda lihat sekarang nggak jauh berbeda dengan format kabinet SBY. Bahkan bagi perspektif kita ini lebih tidak efisien. Apa indikasi tidak efisien? Menko itu ada empat. Akan lebih efisien kalau kementerian teknis itu lebih banyak ketimbang-timbang yang lain. Ini menko empat itu akan menjadi lebih tidak efisien ketimbang format kabinet di periodo SBY. Apa mungkin disesuaikan dengan visi misi Jokowi JK untuk kedepannya untuk pembangunan Indonesia? Sebenarnya kalau bagi kita bisa saja digabung misalnya ke Menko Kesra itu dengan kementerian yang akan dipimpin puan itu tadi. Itu bisa saja dilakukan sebenarnya. Oke baik. Berarti kemudian ada penambahan justru Anda melihat bahwa ini tidak efisien sekarang tapi justru lebih besar. Iya itu yang akan terjadi. Kemudian bisa kita lihat banyak tadi disampaikan Bu Nina juga misalnya komposisi banyak pengusaha di situ. Kemudian orang-orang yang lama di birokrat. Saya pikir di satu sisi kelompok pengusaha yang baik tentu untuk mengakselerasi program Jokowi ke depan. Tapi jangan lupa ada potensi conflict of interest secara ekonomi. Kemungkinan perilaku rent-seeking itu menjadi ancaman karena mereka pelaku usaha di sisi lain mereka akan menjadi pembuat kebijakan. Nah ini potensi korupsi selalu tetap besar di situ maka pengawasan terhadap kebijakan Jokowi ini jadi sangat penting nanti karena ada potensi perilaku rent-seeking itu tadi. Berarti Bu Nina mereka harus bisa kemudian memilah dan memisahkan antara tugas dan juga kewajiban dan hak mereka begitu ya Bu Nina ya? Iya kalau pengusaha itu adalah pemilik dari sebuah perusahaan dia sebagai katakanlah pilihannya kan mundur dari jabatan apakah presiden komisaris atau presiden direktur atau keduanya. Jadi tidak terkait sama sekali gitu ya. Itu secara resmi harus begitu dan kalau kita lihat waktu yang dialokasikan ya. Ini kan penting sekali untuk dilihat apakah dia masih ngurusin usahanya atau sama sekali tidak. Kalau masih kan ini yang dikhawatirkan ada conflict of interest tadi. Padahal harusnya sepertinya nggak begitu ya Bu ya. Jadi kalau dia udah serahkan sepenuhnya presiden direktur dan presiden komisaris tadi jabatannya artinya dia akan sepenuhnya bekerja untuk negara. Jadi artinya dia akan tidak berpikir lagi apakah perusahaan dia punya profit atau tidak. Apalagi kalau mikir yang itu proyek itu buat perusahaan saya aja supaya itu pas gitu ya. Jangan sampai begitu. Kita membayangkan akan itu ya akan terjadi konflik. Kita sebenarnya melepaskan kemudian apa yang saat ini mereka tekuni begitu dan fokus pada tugas baru mereka. Karena perannya adalah sekarang membuat negara kita membuat lebih efisien, lebih maju begitu ya. Tapi kalau dia masih mikirin tapi perusahaan saya kebagian apa ya dari bisnis ini nah itu yang gawat. Jadi nanti cara berpikir bahwa perusahaan saya saat ini adalah negara. Ya jadi bisnisnya adalah negara dan yang perusahaan itu orang lain dia gak diusahakan tidak berpikir. Dan itu pekerjaan sulit pasti. Ya kita bayangkan konflik of interestnya itu. Untuk pekerjaan sulit karena memang secara formal bisa kita melepaskan jabatan sebagai pengusaha itu tapi konflik of interest potensi tetap akan besar. Nah maka yang paling dibutuhkan itu adalah pengawasan. Pengawasan yang melekat yang dilakukan oleh Jokowi dan tim kabinetnya. Publik juga penting sekali melakukan pengawasan terhadap itu. Media ya khususnya saya pikir. Iya betul. Ibu Dina tadi kita juga sudah sempat menyinggung tentang MP3I. Itu sebuah perencanaan pembangunan yang sering didungung-dungungkan pada masa jabatan SBY dulu. Bagaimana dengan Jokowi-JK saat ini? Apakah kemudian program itu masih layak untuk dilanjutkan? Begitu. Iya sebetulnya MP3I itu hanya sekedar peta kalau kita lihat proses pembuatannya yang berasal dari masing-masing kementerian saat itu yang sudah punya blueprint. Beberapa kementerian sudah punya blueprint dan juga perusahaan BUMN khususnya. Di jumlah tapi kemudian diarahkan ke area-area strategis. Jadi misalnya Sumatera itu apa, koridor Sumatera, Jawa dan terusnya Sulawesi, Kalimantan gitu ya. Nah poinnya adalah apakah kegiatan yang sudah diimplementasikan separoh atau mungkin baru groundbreaking tadi itu akan berlanjut atau tidak. Jadi misalnya kemarin sudah diresmikan Pelabuhan X gitu, Jalan Tol Y gitu ya. Nah itu semua itu kan harus dijaga. Kalau dia berhenti gara-gara itu kan nggak efisien buat negara. Padahal jalan itu sudah menjadi rencana untuk ke depan katakan 10 tahun lagi Indonesia logistik di daerah Jawa Sumatera itu udah rapin gitu kan. Nah itu yang kita bayangkan bahwa walaupun pemerintahan berganti di negara lain itu akan menjaga kesinambungan membangun infrastruktur. Karena itu sekedar meyakinkan bahwa proyek infrastruktur itu kan menjadi rencana untuk investasi. Jadi kalau itu berhenti bisa dibayangkan tidak berjalanlah investasi yang direncanakan di ujung-ujung mana. Dan ini investasi bersama. Jadi di situ ada BUMN, ada swasta, dan ada pemerintah. Pemerintah infrastruktur misalnya listrik, jalan, pelabuhan. Yang sementara swasta dan BUMN itu mau join di mana. Karena ada juga swasta yang membangun sebagian, misalnya asra itu membangun sebagian jalan tol gitu kan. Jadi ini penting sekali. Terima kasih.